Masih bersama saya Maidop Elfrina di rumah pemilu saudara wakil ketua umum partai Grindra Habibur Rohman menganggap warga Jakarta membutuhkan sosok figur pemimpin yang baru. Makan Habib menyebut jika Anies Baswedan maju dan berpasangan dengan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok maka akan selesai di Pilgub Jakarta, terlebih jika berhadapan dengan Ridwan Kambil. Menurut Habib, di Jakarta suara Anies Baswedan Muhammad Iskandar Pilpres kalah tipis dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka-Bunding Raka yang diusung partai Grindra. Justru ya kalau Anies maju saya pikir apalagi sekalian duit sama Ahok misalnya ya, saya pikir selesai ya. Panantangnya insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru. Selalu ingin yang orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Ya Anies juga kan kemarin kalah waktu Pilpres di Jakarta, balik beliau gubernurnya. Walaupun tipis, tapi kalau kalah ya tetap kalah. Sehingga kalau ada orang baru, sosok baru menantang Pak Anies besok ini ya, saya pikir peluangnya besar ya untuk bisa menang. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera menghormati keputusan PKB yang mendeklarasikan diri akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun PKS kini masih belum mau mendeklarasikan nama karena masih terus melakukan pendalaman tokoh serta mendengar dan mengumpulkan usulan dari bawah. Soal koalisi di Pilkada Jakarta, PKS pun menegaskan membuka kesempatan dengan semua parpol untuk bekerjasama termasuk dengan PDI Perjuangan. PKS masih melakukan pendalaman dengan calon-calon, gubernur DKI. Kalau PKB sudah mendeklarasikan, ya kita hormati tentu langkah PKB, tapi PKS juga di DPP kan harus melalui proses. Mungkin ada perbedaan di antara PKS dengan partai-partai lain. PKS itu kalau mengusulkan Pilkada ini, usulan itu datangnya dari bawah. termasuk PDIP ya Pak? Termasuk PDIP. Kalau komunikasi dengan PDIP itu.